Hai saatnya ganti glass full biar suaranya empuk lagi ganti glass full itu kalau penalfotresing berapa lama sih Pak kalau suaranya bagai lagi ganti suaranya ya Oh ya ini suaranya udah kurang enak terus sama yang itu buat buat nanti di ganti ya 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 yang di pari itu yang boncol itu memang mau diganti ganti Oh iya Oke udah selesai, tinggal pemasangan lagi Oke guys, dan ini sudah selesai ya, habis pasang gas wool Nah seperti ini nih, kecewanya sih kemarin, ininya diganti Ini diganti semua nih, tapi botor nih Kalau bawa tritek AC-nya kan ini ada lemnya ya Silen gitu, semacam silen ini, nah ini kan gak ada, kosong no bolong Kosong bolong Ini juga, nah ini gue akalin gue lem nih Nah gue lem ini belebar-belebar anjay ini Aduh, nah tapi gimana nih Untuk suaranya, apakah lebih baik atau tidak Yuk kita dengerin aja guys Pertama gue setting mode silent-nya dulu aja ya Oke, mode silent-nya nih guys Bisa moderasing-nya aja guys Oke ini mode racing-nya guys Jadi lebih bulet sih, lebih ngebas juga Kalau kemarin tuh cempreng banget ya Oke, gimana kalau coba kita buat jalan ya Ayo simak Nah begini guys suaranya guys Dengaran jelas gak guys Ini pake kamera action Yang di helm ya Ya menurut gue sih Gak bakal seperti baru lagi Pas awal beli ya Tapi setidaknya setelah diganti glass full itu Suara jadi lebih halus Mode silent-nya ya Kalau sebelumnya kan berisik banget Agak keras gitu Nah untuk mode racing-nya juga lebih ngebas Kalau sebelumnya tuh cempreng gitu Ya salahnya gue Gue gak kasih perbandingan kalian Sebelum diganti sama Sudah diganti glass full-nya Untuk suaranya Tapi ya Penilaian gue begitu guys Intinya sih kalau kenal mode racing itu Kalau kata abang-abangnya tuh Ganti glass full Kalau suaranya sudah Elek gitu Nah tapi Lemahan kenal mode tritek itu Di baut-bautnya itu mudah bocor guys Nah tips dari gue Biar gak mudah bocor itu Kalian jangan sering-sering pake mode silent nih Ya kesalahan gue nih Gara-gara gue tuh seringnya pake mode silent Dan di jalanan gue sering Gas Kenceng gitu ya Nah itu tuh Kalau gas kenceng RPM tinggi Tapi mode silent Nah itu bakalan Bakalan cepet Cepet jebol gitu Aduh alarm gue pake Kesentuh segala lagi Lanjut guys Nah Ini kalau buat Benceng baik Wuhh kosong Ya gitu guys Jadi Ingat ya Kenal mode tritek ini kan Dasarnya itu Kenal mode racing guys Jadi ya Jangan sering-sering Menggunakan mode silent Untuk Berkendara kenceng Di RPM tinggi Itu pertama tuh Pasti bocor Lama-lama tuh Setidaknya minimal banget Kalau mau agak kenceng Mode Street ya Karena anginnya masih keluar Banyak tuh Jadi lubangnya kan Kebuka cukup Cukup banyak Nah Jadi disitu Gak ngerusak Yang lain gitu Angin gak bakalan Cari-cari celah Ke yang lain gitu Ya salahnya gue tuh Gue baru ngeh nih Bener-bener nih Gue dulu awal Membeli ini tuh memang Seringnya pake mode silent ya Dan sering gue dibawa buat Kenceng gitu RPM tinggi Ya efeknya gitu Karena lubang ketutup Tapi gas kenceng Nah anginnya gimana Mau keluarnya Akhirnya ya Namanya angin ya Lama-lama dia dapat mengikis Bagian-bagian yang tertutup Yang gak kuat ya jepul Salah satu yang gak kuat ya itu Selah-selah Baut Selah-selah Lem-leman gitu Itu pertama guys Nah kalo udah Kalo udah pocar seperti itu Ya di lem Pake lem deckstone Tapi ya pasti belepotan Dan gak rapi sih Gue udah coba juga gak rapi Ya itulah Kelemahan dari Tritek ini Tapi disamping itu Ya gue suka Karena ada mode silentnya itu Gitu kan Ya buat kalian guys Gimana cerita kalian nih Tentang mode Maksudnya Pake kenal pot Ini Apa keluhannya Apakah sama Seperti yang gue Alamin ini Gitu Nah oke Untuk video Tentang Kenal pot Tritek ini Cukup sekian dulu guys ya Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Bye Sampai jumpa